Assalamualaikum Dulur Boboto Sadayana Jumpa deh tepang deh jensi gua Mangboya Beredar kabar bahwa asosiasi sepak bola dunia atau FIFA telah menjatuhkan hukuman bennet atau pembekuan kepada PSSI selama 8 tahun Kabar ini menyusul kejadian nahas yang menjatuhkan ratusan korban aremania usai menyaksikan langsung laga arema kontra persebaya pada 1 Oktober lalu Pada sebuah unggahan di media sosial Twitter muncul kabar soal sanksi pembekuan kompetisi di Indonesia selama 8 tahun oleh FIFA terkait tragedi di Kanjuluhan Kabar terakhir, FIFA mengancam pembekuan kompetisi di Indonesia selama 8 tahun Semoga ancaman itu benar terlaksana agar seluruh pelaku sepak bola di Indonesia bisa introspeksi dan berubah Kita tidak akan mati karena tidak ada sepak bola tapi kita bisa mati gara-gara nonton bola Sampai dengan saat ini cuitan pada 2 Oktober tersebut mendapat atensi ribuan komentar dan belasan ribu retweet Setelah ditelusuri lewat akun resmi FIFA, tidak ada pernyataan resmi yang menyebutkan bahwa Indonesia mendapatkan sanksi pembekuan kompetisi selama 8 tahun Unggahan terakhir FIFA hanya menyatakan belasungkawa Presiden FIFA kepada keluarga korban tragedi Kanjuluhan Selain itu, PSSI juga telah melakukan komunikasi dengan FIFA supaya sepak bola Indonesia tidak mendapatkan sanksi pada kerusuhan setelah pertandingan arema tersebut Kami berharap kejadian ini tidak menjadi rujukan atau landasan FIFA untuk mengambil keputusan yang tidak baik dan tidak menguntungkan Indonesia Kesimpulannya, kabar FIFA memberi sanksi pembekuan selama 8 tahun pada kompetisi sepak bola Indonesia itu adalah hoaks tuntasnya Pelatih Persi Bandung, Luis Mia, fokus menjaga kondisi dan mental para pemain di tengah penundaan Liga 1 imbas dari insiden di Stadion Kanjuluhan Ini masalah besar bagi semua pelatih Termasuk saya, dengan situasi seperti ini kita harus mencari alternatif dan mencoba membuat pemain agar tetap termotivasi Mia mengakui situasi saat ini menjadi tantangan bagi semua pelatih tidak terkecuali dirinya selama kompetisi belum berjalan Menurutnya, pelatih dalam situasi seperti ini harus membuat alternatif program sambil menunggu kejelasan kelanjutan kompetisi Khusus Persi, Luis Mia menjelaskan penting baginya untuk menjaga motivasi pemain karena Persi sedang dalam tren positif dengan melewati 3 pertandingan dengan nilai sempurna Sekarang tentunya masih tanda tanya untuk laga minggu depan Tapi yang kami buat saat ini adalah mencoba memberitahu pemain bahwa kami harus tetap menjaga konsentrasi dan fokus tiap hari Itu yang coba kami lakukan, tuntasnya Tim Nas Indonesia U17 meraih kemenangan besar atas Guam dalam laga perdana grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 Indonesia mencukur Guam dengan skor telak 14-0 dalam pertandingan yang digelar di Stadion Pakansari Kabupaten Bogor pada Senin malam 3 Oktober Pesta gol Indonesia dibuka oleh Arkan Kakaputra pada menit ke-9 Arkan kemudian mencetak 3 gol lainnya di menit ke-11, menit ke-25, dan ke-34 Di babak pertama sendiri, Indonesia unggul 7-0 atas Guam 3 gol lainnya diciptakan Narendra Tegar, Rizky Afrisal, dan Sultan Zaki Di babak kedua, pelatih Bimasakti melakukan rotasi Tetapi Indonesia tetap tajam dan menambah 7 gol Masing-masing melalui gol bunuh diri Bek Guam, Donovan pada menit ke-46 Lalu Jehan Pahlevi, Muhammad Ghoshirovi, Habil Abdillah, Figo Dennis, Nabil Asyura, dan Jidabin Kemenangan ini menjadi modal berharga bagi skuad Indonesia yang akan meladeni Uni Emirat Arab pada laga kedua Rabu 5 Oktober mendatang Uni Emirat Arab sendiri saat ini memimpin kelas semen grup B kualifikasi Piala Asia U17 Dengan mengoleksi 6 poin Arab meraih kemenangan 9-0 atas Guam pada laga pertama Dan mengalahkan Palestina dengan skor 4-3 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!